Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Bagai pasti berlalu dan predisinya untuk kalian semua Namun sebelum Mimin melanjutkan Mimin mau tanya dulu nih guys Terus kalian dari dimana aja Leosis atau Helosis Tolong jawab pada kolom komen ya Biar Mimin bisa tahu Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan Serta menarik untuk kita saksikan Rizky yang mengejar Leo dan Laisa pun akhirnya gagal Dia ingin memberitahu kebenaran kepada Leo Dan akhirnya Rizky memutuskan untuk menemui si Lea Pelayan genit di tempatnya Helmy Lea yang selatinca pun akhirnya memberitahu Kalau Helmy sedang tidak ada di kantornya Dan saat ini Helmy sedang operasi di rumah sakit Untuk mendonorkan pulang suntungnya ke Demi Leora Akhirnya Rizky yang sudah tidak tahan lagi Memirimkan video rekaman Helmy kepada Leo Yang saat itu Leo sedang berada di hotel bersama Laisa Leo yang melihat rekaman itu pun langsung pergi Meninggalkan Laisa sendirian di hotel nih guys Ketika Laisa selesai mandi Dia kaget ketika melihat Leo sudah tidak ada lagi di hotel itu Dan Laisa menelpon Tante Marisa Namun Tante Marisa yang sangat lecik ini Mengatakan kepada Laisa pasti ini adalah ulahnya Rizky Tante Marisa menyuruh agar Laisa pergi ke rumah sakit Karena pasti saat ini Leo sudah berada di rumah sakit nih guys Dan Laisa pun pergi ke rumah sakit untuk menemui Leo Sementara itu Leo yang mengetahui Kalau Leora dan Siska itu adalah Belum menikah dengan Helmy Dan Leora adalah anak kandungnya Ia langsung mendatangi rumah sakit Yang saat itu Tante Marisa Tante Monif dan Doana Sedang berada di depan pintu kamarnya Leora Leo yang sudah tidak tahan lagi menahan dendur Akhirnya menerobos masuk Dan melihat Siska yang saat itu sedang tertidur Menanggu Leora Leo pun memeluk Siska Dan mengatakan kalau dia adalah Leo Siska yang kaget ini rasa tak percaya Kalau yang dihadapannya adalah Leo Siska pun mengatakan kenapa kamu baru mengakuinya Bukankah kamu raihan nih guys Namun Leo berusaha meyakinkan Dan dia meminta maaf karena selama ini dia sudah berbohong Dan Leo juga mengatakan kalau dia sudah tak pernah paham kepada Siska nih guys Dan di saat Siska bersama Leo keluar dari ruang itu Bu Anna sangat marah kepada Leo Ia pun menampor Leo Karena Leo sudah selama ini sudah menianyiakan Siska Dan di saat Helmy sudah menung Donor kantor langsung-sungnya demi Leora Tanpa bersalah Leo pun muncul nih guys Dan mereka Akhirnya terjadilah adu mulut Namun Mauren yang tidak mau kejadian ini terlalu lama Mengajak Bu Anna untuk pulang saja Sementara itu Bu Monik juga memutuskan untuk pulang Karena ia sudah lelah dan Bu Monik ingin istirahat Di saat Leo ingin menyalami Bu Monik Namun Bu Monik atau Tante Monik menolak salaman dari Leora Dan saat itu mereka pun akhirnya duduk termenung di depan kamar ruangannya Leora kecil Rizky pun merasa kikuk melihat tingkah mereka berdua ini Siska sebenarnya sangat merindukan Leo Begitu juga Leo sangat merindukan Siska Namun mereka seperti sedang berada di dalam titik yang sangat jauh Leo pun akhirnya mendekati Siska dan memeluk Siska Ia berjanji kepada Siska bahwa Leo tidak akan meninggalkan Siska lagi Tapi di saat itu ternyata Laisa pun sampai ke rumah sakit Laisa pun memutuskan untuk bunuh diri dan menjatuhkan dirinya dari gedung tinggi Dia ingin mengakhiri hidup dengan membawa kekecewaan hatinya Rizky yang mengetahui kalau Laisa akan berdiri memberi tahukan kepada Leo Leo yang saat itu sedang bersama Siska akhirnya meninggalkan Siska untuk menemui si Laisa ini Mungkin ya guys karena Laisa sudah tidak tahan lagi melihat kemesraan Leo dan Siska Leo pun menunjuk Laisa agar Laisa tidak melakukan adegan yang berbahaya kalau Laisa akan bunuh diri Namun Laisa memaksa kalau ia ingin menjatuhkan dirinya Karena Laisa sudah putus harapan saat ini Leo sudah bersama Siska di rumah sakit Untunglah kejadian itu dapat diselamatkan oleh Leo Akhirnya Leo dapat menyelamatkan Siska dari kejadian bunuh dirinya Dan Laisa kembali berakti kalau ia marah kepada Leo Kalau Leo bermesraan dengan Siska yang nyata-nyata adalah istrinya Helmy Namun Rizky mengatakan kepada Laisa agar Laisa berhenti bereking membohongi Leo Kalau Siska itu sudah menikah karena pada saat ini Leo sudah tahu kalau Helmy dan Siska sudah menikah Dan Leo pun menanyakan kepada Laisa kenapa Laisa melakukan semua kebohongan ini kepada dirinya Siska yang Laisa yang memang tidak merencanakan sesuatu Mengatakan kalau ini adalah rencana ibunya Leo sendiri yaitu Tante Marisa nih guys Dan Leo pun menelpon Tante Marisa Namun Tante Marisa yang sangat-sangat licik ini mengatakan kalau ia tidak melakukan semua ini Kalau ini adalah kebohongan yang dilakukan oleh Laisa Bahkan Laisa mengacam dirinya untuk melakukan kebohongan kepada Leo Duh guys sungguh kejam ibunya Leo ini ya si nek lampir ini tega mengadu domba orang Demi ambisinya untuk memisahkan Siska dan Leo Yang kemungkinan akan terjadi selanjutnya Leo akan kembali menemui Siska di rumah sakit Dan mereka berdua akan menemui Helmy yang saat ini sedang terbaring Habis operasi pendonorkan tulang sungsumnya kepada Eora Namun ini adalah prediksi Mimin Sumata yang belum tentu akan kebenarannya Nah guys Mimin tidak sampai disini dulu Apabila ada kekurangan Mimin mohon maaf Mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh